Mawla Ya'aswani wa salim da'iman abada wa'ala habibika khairil khalki kulihimi Cintailah Nabi kita, sayang ia, kenang dia Karena sebentar nanti kita akan memperingati, merayakan Maulid Nabi Dimana kita mengingatkan, mengenang untuk kita ceritakan, kita kisahkan Kepada anak, cucu dan cucu kita untuk selama-lamanya Maulid Nabi adalah lahirnya Nabi Dimana kita kenal di dalam tanggalnya yang meshur Pada tanggal 12 Rabi'ul Awal atau tahun gajah Yang sering disebutkan dengan Amul Fil Peristiwa-peristiwa Nabi dari lahirnya Nabi sampai meninggalnya Nabi Banyak kesan-kesan yang perlu kita ketahui bersama Diantaranya Rasulullah mengambil perintah sholat Menerima Al-Quran Dan ada juga disebut pada diantara itu Ada yang disebutkan dengan Amul Hazan Adalah tahun kesedihan Dimana Rasulullah ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya Ditinggalkan oleh istrinya Ditinggal oleh paman Nabi tercinta Sehingga Rasulullah dihibur Allah dengan perjalanan-perjalanan Sampai Rasulullah pada hari Senin Sering berpuasa Rasulullah berpuasa setiap hari Senin Sahabat kemudian bertanya Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada setiap hari Senin? Rasulullah menjawab Bahwa hari Senin Hari dimana aku dilahirkan InsyaAllah Teruslah kita mengenang, mengingat Nabi kita Karena kita umat di akhir ini Ketika kita tidak melihat wahyu turun Ketika kita tidak melihat mujizah turun Ketika kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah Tapi kita jauh lebih beriman Jauh lebih mencintai Nabi Maka InsyaAllah kita akan senantiasa dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawatullah Alaika Ya Habib Salam Alaika